Al-Fatihah 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 sholat di waktu asar entar-entar keluar zuhur masuk waktu asar jadi sholat zuhurnya di waktu asar itu duanya dua waktu mauzubillah ya ya Masya Allah berkah Bang Haji berkah itu jangan sampai kita kayak begitu ya menjamak sholat tidak ada sebabnya padahal kita berada di rumah karena males aja sholat zuhur entar-entara entar-entaran keburu masuk waktu asar akhirnya sholat zuhur di waktu asar sholat asar juga itu namanya menjamak yang kagak boleh apalagi terjadi begitu terus na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik atau juga orang sembahyangnya ada nih nggak masuk ke sini sih cuma termasuk orang yang lalai sholatnya entar-entaran sholat subuh mau dikit lagi melek matahari sholat zuhur mau masuk waktu asar sholat asar mau masuk waktu maghrib sholat maghrib mau masuk waktu isa sholat isa mau masuk waktu subuh ini orang yang termasuk orang yang melalaikan juga sholatnya cuma nggak masuk ke sini cuma bahaya orang yang seperti ini bahaya namanya apa apa menggampang-gampangkan ini yang begini biasanya rizkinya susah iyalah lihatin dah lihatin orang yang begini sembahyangnya rizkinya macet tapi kalau ada orang pak sholatnya sangat dia perhatikan di awal waktu dia sembahyang di awal waktu sembahyang berjamaah waktu sembahyang berjamaah insya Allah Bapak lihat dia punya rizki insya Allah cakep rizkinya boleh dicek Insya Allah rizkinya bagus rizkinya cakep cukup lah insya Allah kenapa begitu ya Allah sholat itu perintah Allah sholat itu ibadah yang paling utama dibanding yang lain kalau kita nggak sholat yang lain kita kerjain nggak diterima yang lain sholat doang yang lain kagak umpama sholat doang yang wajib-wajib aja kita kerjain hukum-hukum Islam sholat kita kerjain hebat udah apalagi ditambah yang lainnya jadi betapa pentingnya sholat itu yang pertama nanti pertama ditanyainya adalah sholat kita yang pertama yang paling diutamakan penelitiannya adalah sholat jadi penting sekali yang namanya sholat wa Abu Dawud wa ibn Majah an ibn Umar salah satu riwat Abu Dawud ibn Majah dari ibn Umar ada tiga la yakmulullahu ta'ala minhum sholatan Allah nggak terima daripada mereka sholatnya siapa dia tuh seseorang jadi imam kepada satu kaum namun kaum itu nggak suka gedeg jadi kaum itu nggak suka gedeg makanya sholatnya nggak terima gedegnya bukan gedeg apa gedegnya gedeg buruk dia mungkin akhlaknya malah akhlaknya buruk jelek jadi imam tapi suka nyawer kan ada begitu namanya wasik suka joget sama perempuan suka nyawer tapi menjadi imam songkos yang nggak lepas-lepas biasa ya apakah tadi nyawer-nyawer aja katanya nyawer-nyawer aja jadi imam jadi imam aja katanya astagfirullahaladzim ada yang begini ya ada sampai-sampai ada yang kisah seperti ini ada kisah nyata sampai-sampai dia jadi imam itu di belakang makmum ninggalin ninggalin ya saking gedegnya ini yang begini nggak diterima nih lain halnya ada orang yang hasad gedegnya karena hasad dia nggak boleh itu orang itu lain lagi itu mak gedegnya hasad ini nggak boleh mau dia jadi imam dia mau dia nggak boleh jadi imam ini gedegnya hasad ini mak itu nggak apa-apa jadi imam yang begitu mak dia hasadnya Nabi pun nggak didemen semua Nabi pun nggak didemen semua bahkan saudaranya nggak demen tuh Abu Lahab kan bukan orang lain dari Nabi ya bahkan Nabi dakwanya di Mekah Mekah itu kampung halaman Nabi kalau kampung halaman Nabi banyak nggak saudaranya banyak kayak kita disini saudara kita banyak disini tapi yang ikut sama Nabi cuma sedikit padahal 13 tahun di situ di Mekah yang ikut nggak banyak bisa dihitung pakai jari di Mekah ya 13 tahun akhirnya Nabi hijrakan oleh Allah pindah ke Madinah Madinah cuma 10 tahun ketika beliau datang disambut menjamur pengikutnya Rasul di kota Madinah Masya Allah jadi ukuran baik orang itu mayoritas kalau banyak orang gedeg kita baru kita jelek kalau beberapa orang aja nggak ya boleh jadi dia bukan apa-apa dia itu hasad sama kita kita dapat dia nggak dapat yang begitu tuh maafin aja ya maafin aja kalau kita nggak maafin capek-capekin kita mikirin dia jadi sakit kita ya biarin aja begitu dia nggak bakal kaya jahat sama kita ya nggak bakal menang jahat sama kita nggak yang ada dia sakit mikirin kita yang ada dia sakit dan dia merana kenapa tidak ada satu perbuatan pun diluar daripada takdir Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa begini adalah khadarullah bukan mau kita Allah jadi ini ya yang memang orangnya nggak bagus ya orangnya cacat ya keadilannya nggak bagus jadi orang banyak agak demen nggak diterima sholatnya itu ya jangan sampai kita ke begini masih sholat aja termasuk juga orang yang bacanya nggak bagus ya yang kedua yang kedua seseorang tidaklah dia datang kepada sholat kecuali mundur ya mundur ya memundurkan wadibar dibalik itu ayatia maksudnya apa dia mendatangkan sholat setelah dia luputkan dari waktunya sholat zuhur sampai keluar waktu zuhur masuk waktu asar ini nggak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sholatnya na'udzubillah belum itu nggak nggak apa-apa cuma kurang itu kurang ini aja kurang abdul aja cuma itu sekali-sekali boleh tapi kalau begitu terus tadi lima waktu begitu terus zuhur mau waktu asar asar mau waktu maghrib maghrib mau waktu isya isya mau waktu padahal nggak ada apa-apa cuma males-malesan aja jangan kayak begitu itu orang-orang ada kayak begitu kebiasaan kayak begitu dan lama berlangsungnya ini yang begini Bapak boleh cek ya insyaallah rizkinya macet orang yang begitu sembayangnya rizkinya macet kenapa Allah kesel yang Allah nggak seneng Allah nggak suka makanya bapak kalau memikirkan sholat memperhatikan sholat sholat berjamaah di awal waktu bapak udah bergegas insyaallah pak rizkinya mudah Allah kasih kita banyak inspirasi inspirasi kebaikan keuntungan buat kita insyaallah yakin yakin kita ketinggalan jamaah ya Allah bagaimana supaya kita bisa berjamaah ada anak kecil kita bagi duit tong sini tong kenapa bang abang pengen jamaah tapi udah ketinggalan mau gak kamu jamaah sama saya ini saya bagi duit subhanallah ha? cakep banget tuh ya ini ya ente udah sholat udah saya belum sholat mau gak ente sholat lagi boleh boleh sholat lagi mau gak mau ini ada bagi duit persen subhanallah temenin abang belum sholat jamaah abang belum sholat abang mau sholat sendiri bisa sih sungguh ini tuh ya sungguh berarti dia jamaah ya iya sangat berarti dia sangat dan bukan karena manusia dia sholatnya bukan karena pengen dipuji kalau pengen dipuji juga gak boleh ada satu kejadian ada orang sembahyang selalu dia 30 tahun dia ibadah sholat berjamaah suatu waktu dia sholat sendiri eh dia sholat di belakang dia 30 tahun bukan sholat jamaah iya tapi dia berjamaah 30 tahun dia sholat berjamaah sholatnya di depan sub depan selalu depan suatu waktu dia sholat di sub belakang sub kedua tapi ketika dia dia merasa malu dilihat sama orang-orang dia malu kok sembahyang subnya kedua Allah kasih sadar dia ya Allah astagfirullah dia dikasih sadar itu perbuatannya salah itu perbuatannya salah enggak usah malu itu berarti dia itu itu soalannya karena manusia kalau kita ketinggalan karena sesuatu hal sehingga sub kedua Allah maafin jadi ya kita ada huzur bagus kalau tadi kan dia malu karena malu dilihat sama orang dia sama orang sob kedua biasanya sob pertama itu malunya sama orang bukan sama Allah itu yang salahnya itu iya jangan sampai kayak begitu yang ketiga seorang yang memperbudak orang yang merdeka dia jadikan orang merdeka sebagai Buddha jadi orang merdeka dijadikan budak ini gak boleh dia budak dijadiin budak padahal orang itu orang merdeka tapi dijadikan budak budak kan hina enak banget bangit bagi solat itu mempunyai cahaya sehingga sampai ke aras jadi ibadah itu berarti cahayanya ke atas mencuat ke atas setiap ibadah begitu jadi ibadah itu berarti dia punya nur naik ke atas jadi ibadah itu solat itu adalah nur naik solatnya naik ke langit dan mempunyai cahaya sampai ke arus jadi orang-orang yang ahli ibadah itu dia punya ibadah naik ke atas itu bisa dilihat oleh orang yang diizinkan oleh Allah untuk melihatnya di sana ada ahli ibadah di sana ada ahli ibadah subhanallah makanya orang yang dekat sama Allah yang selalu ibadah itu mukanya bercahaya ada orang sama ustaz sama seorang guru ngaji kata orang orang itu bilang pak ustaz mukanya bersinar ada orang itu mukanya bersinar kata ustaz itu yang benar benar pak ustaz mukanya bersinar itu yang ngomong begitu bukan orang sembarangan dia kuliah di Madinah udah tua orangnya jadi bukan orang sembarangan juga sampai saking takjubnya dia ungkapkan isi hatinya itu lantaran apa dia punya ibadah dan tidak bisa dibohongkan itu orang orang ahli beda gak bisa dibohongin kita nih pak bang haji itu semuanya semuanya kejujuran kita gak bisa dibohongin beliau udah bener beliau udah bener beliau udah bener tampak dimana di mukanya tampak dimana di anggota tubuhnya beliau masya'allah cakep kalau dia aduh masih rada-rada jadi kita jangan munafik jangan apa adanya aja ibadah sama Allah jangan tanggung-tanggung biar bener sekalian bener sekalian jangan berbuat yang haram apa yang diizinkan oleh Allah dapat memperhatikan orang diizinkan mukasyafa namanya saya kalau ke tempat kiyai siapa saya selalu itu memperhatikan zuhir batin udu ya zuhir udu batin harus kencang jangan sampai kelihatan jangan sampai kelihatan kurangnya begitu itu bisa kenilai kerasa sirnya lalu sholatnya mintakan ampun kepada untuk orangnya jadi amal sholatnya mintakan ampun kepada orang yang melakukan sholat itu jadi sholat mintain ampun ya ampunkan orang ini ya ampunkan jadi kalau begitu sholat juga makhluk sholat yang mana yang begini sholat yang lilla ita'ala gak ada yang lain-lain dan sholat itu berkata untuk orang itu jadi sholat doain orang yang sholat jadi sholat doain orang yang melakukan sholat sholat semoga Allah menjaga engkau kama hafiz dan sebagaimana engkau menjaga aku sebagaimana engkau menjaga aku ya Allah jagain orang itu ya Allah sebagaimana engkau telah jagain aku masha'Allah ini hafiz akallah semoga Allah jagain engkau sebagaimana engkau jagain aku jadi jadi kalau kita jagain sholat dengan apa jagain sholat perhatikan di awal waktu berjamaah enggak mau kita ketinggalan jamaah ada seorang guru ngaji dia sholatnya sudah ketinggalan sama jamaahnya dipanggil muridnya supaya bisa sembahyang ini sembahyang temenin saya ini ketinggalan mau sembahyang ulang gak mau bantuin saya mau murid ditanya gurunya mau aja atau gurunya bantuin saya saya sudah ketinggalan oh yey saking apanya itu saking enggak mau ketinggalan sholat berjamaah ada guru ngaji begitu ada insyaAllah wa iza sallal abdu sholat fi gheri wakti suhidat dan apabila sholat seorang ambahkan satu sholat pada bukan waktunya sohidat maka sholat itu naik ila sama ke langit wa alaiha zulmatun dan atas sholat itu ada gelap ya diatasnya ada gelap faizan taat ila sama lalu maka apabila sampai dia ke langit yulaf kama yulaf fursa bul khaliku maka dilepit ya dilepit sebagaimana dilepit baju yang khaliku baju yang apa udah jelek udah jelek bajunya khaliku ini yang lusuf lusuf jelek dan ya memukul dengan sholatnya itu akan wajah yang melakukan sholat udah sholat juga tapi dipukul udah sholat juga tapi dipukul na'uzubillah ya summa na'uzubillah minzali maka oleh karena itu kita jagain sholat jangan sampai yang seperti ini sholat juga kita tapi sholatnya itu buat mukul kita di akhirat na'uzubillah summa na'uzubillah minzali wallahu a'lami sallam di akhirat